Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Tri Brata Headline pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Polisi menetapkan pemimpin Front Pembela Islam Muhammad Rizik Sihab sebagai tersangka terkait penghasutan dan melawan petugas dalam kasus kerumunan acara di Petamburan. Saat ini MRS resmi ditahan rumah tahanan narkoba Polda Metro Jaya. Polisi telah menetapkan pemimpin Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Sihab sebagai tersangka terkait penghasutan dan melawan petugas dalam kasus kerumunan acara di Petamburan, Jakarta Pusat. Kini Habib Rizik resmi ditahan pada tanggal 13 Desember 2020 dini hari. Setelah diperiksa oleh tim penyidik sekitar lebih dari 11 jam, kini Habib Rizik keluar pada pukul 00.23 waktu Indonesia bagian Barat dengan diberi pengawalan oleh petugas keamanan. Habib Rizik keluar mengenakan kaos berwarna oranye. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Habib Rizik pada tanggal 12 Desember 2020 berlangsung sejak pukul 10 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat. Di dalam pemeriksaan, Irjen Paul Argo mengatakan bahwa tim penyidik memberikan 84 pertanyaan kepada tersangka. Penahanan terhadap Habib Rizik penyidik memiliki pertimbangan objektif dan subjektif, antara lain hukuman lebih dari 5 tahun agar tidak menghilangkan barang bukti dan tidak melarikan diri, serta tidak melakukan tindak pidana yang sama. Dalam hal ini pihak Polda Metro Jaya menetapkan 6 orang tersangka terkait kasus kerumunan masa di acara perdikahan Putri Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Sihab. Penetapan tersangka ini turut menyeret beberapa nama besar. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Muhammad Rizik Sihab, selaku penyelenggara, ketua umum FPI Sabri Lubis, selaku penanggung jawab acara, Haris Ubaidillah, selaku ketua panitia, Ali bin Ali Alatas, selaku sekretaris panitia, Panglima LPI Maman Suryadi sebagai penanggung jawab keamanan, dan Habib Idrus sebagai kepala seksi acara. Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara 8 Desember 2020. Dalam kasus ini Habib Rizik disangkakan dengan pasal 160 KUHP dan pasal 216 KUHP, sedangkan lima tersangka lainnya dijerat pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Dari Jakarta, Dandi Ababil dan Anang Pratama melaporkan. Polsek Ciputa Timur melakukan razia protokol kesehatan dan memberikan repites langsung terhadap masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan. Polsek Ciputa Timur melakukan razia dan memberikan repites langsung di tempat terhadap masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Untuk masyarakat yang hasilnya negatif diizinkan kembali ke rumah masing-masing, sedangkan yang positif akan dibawa langsung untuk dilakukan isolasi mandiri. Kegiatan ini dilakukan untuk memutuskan mata rantai COVID-19, dan kegiatan ini dilakukan pada pukul 10 malam yang mana anggota langsung menyebar untuk mencari masyarakat yang masih melanggar. Dari Tangerang Selatan, Afdal Rafid Ramadan dan Ipung May Vianda melaporkan. Demikian Triberata Headline hari ini. Tetap memakai masker, jalan di protokol kesehatan, sampai jumpa. Salam, Triberata. Terima kasih telah menonton!